Oke teman-teman, jadi hari ini 17 Agustus, kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia teman-teman Makanya gue pakaiannya kayak begini sekarang nih Pake seragam SD ini sebenernya ide yang mocan sih, pake seragam SD sama gue bawa bendera coy Biar lengkap gue bawa bendera Indonesia dong Gue bawa tas juga Ya Syami gak ada tasnya, cupu Malah bawa pedang, mau tawuran aja Syami Mau tawuran lahir Oke, ya di video kita kali ini teman-teman Gue pengen nge showcase si Gilgamesh atau The King of Heroes Ya teman-teman, ini unit yang menurut gue cukup unik sih Bukan cukup lagi sih, emang unik banget sih, unik banget gitu kan Karena, ya ntar kalian lihat aja karenanya kenapa ya Untuk evolve-nya gampang sih, sebenernya kalian cuma butuh 2 Gilgamesh Sama kalian butuh yang dari bleach Apa sih, folder-folder yang dari bleach yang paling tinggi Eh gak deh, gak paling tinggi deh Ke bawahnya, 2 di bawahnya kalau gak salah Terus abis itu kalian butuh XP unit 6 kalau gak salah ya Itu gampang, mudah banget sih Dan kalian bisa langsung ngedapetin unit Atau yang sangat-sangat-sangat-sangat OP ini teman-teman Ntar kalian lihat OP-nya kenapa, ntar kita lihat aja teman-teman ya Oke, let's go Let's go, kita coba di mana? Di OP kali ya? Kalian kita farming OP ya Karena gue lebih suka main di OP sih sekarang teman-teman Kenapa? Karena lebih, apa ya? Damagenya tuh bisa lebih gede kalau menurut gue sih Gila, karena tempatnya enak banget gitu Yuk, let's go Kita ke tempat kayak kemarin aja ya Ini by the way gue bertiga sama si Syami sama si Logan teman-teman ya Kita akan mencoba untuk farming OP Sekalian kita showcase-in si Gilgamesh teman-teman Kenapa? Kalian bisa lihat Gilgamesh harganya berapa? Ya, 1 million, 1 juta pak Untuk nge-spawn 1 Gilgamesh itu 1 juta ya Dan dia cuma bisa di-spawn 1 kali sama kayak Bulma nih Makanya gue bawa 2 money cop Kenapa? Karena kita butuh 1 juta secepat-cepatnya teman-teman ya Oke, udah nanti kita akan ketemu lagi Kalau udah Bulma udah jadi Pokoknya sampai gue mau naruh Gilgamesh deh gue baru taruh lagi teman-teman ya Oke Oke teman-teman, akhirnya Kita sudah mengumpulkan duit 1 juta teman-teman ya Ini wave 28 nih Kalau misalkan kalian full farming kayak gue ya Nggak naruh apa-apa Gue naruh on win sih Tapi naruh on win 4 Kalau misalkan kalian nggak naruh on win Harusnya sih kalian wave 27 aja itu udah bisa dapetin Nge-spawn si ini teman-teman ya Gilgamesh, oke Langsung aja cuy Kita spawn Gilgamesh By the way, ini Gilgamesh cuma ada 1 Dia nggak ada upgrade apa-apa Makanya dia unik banget teman-teman ya Langsung aja Gilgamesh, kita lihat kayak gimana serangan ya teman-teman ya Yap Ya kayak biasa sih Ini, jadi ini kalian bisa lihat teman-teman ya Ini, eh by the way, ini gue pakein fire orb ya Sebelumnya katanya nggak bisa ya Iya nggak sih Sebelumnya katanya nggak bisa dikasih fire orb Kalau nggak salah ya Waktu itu ada yang ngomong gitu Siapa, kata siapa gitu Gilgamesh nggak bisa dikasih fire orb Karena terlalu OP bang Jadi damage pertama tuh dia 8 ribu Makanya gue kasih Gue kasih fire orb dia Jadi 16 ribu teman-teman ya But, but Dia punya beberapa attack pattern Atau bisa dirubah-rubah Tipe serangannya teman-teman ya Ini pertama Serangannya itu adalah Yang kayak normal teman-teman ya Jadi, ini adalah serangan yang kayak Gilgamesh biasa Kayak gate yang B5 Kayak gini teman-teman ya 0,1 16 ribu Udah damage-nya bayangin nggak sih 16 ribu 0,1 Itu dia Sedetik aja Sedetik Itu udah 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 160 ribu pak Sedetik loh itu Tenang-tenang Di belakang ada Goku kok Gue naikin deh Goku gue Di belakang Jadi aman ya Ini, ini gue pengen Pengen ini teman-teman Apa sih Pengen gue biarin aja Jadi kita pengen liat Serangannya kayak gimana Skillgamesh teman-teman ya Oke Itu Conannya Abisnya Conan Conan Buangnya Conan Gak apa-apa Conan Conan buang aja Oke Jadi Gilgamesh kayak gini teman-teman Kalian bisa liat ya Orang masuk mati Masuk mati Masuk mati Kayak gitu teman-teman Kenapa Karena dia ya 16 ribu gitu pak Damagenya 0,1 Gila 10 detik aja Sejuta jir ini ya 10 detik tuh sejuta loh Ini OP sih sebenernya Ini belum di buff loh It's not even buff men Kita buff coba ya Kita buff 3 Pake 3 stack teman-teman ya Ini gila sih Ini OP juga loh sebenernya loh Dia loh Sumpah loh Juta loh damage-nya juta guys Bayangin guys 10 detik aja udah jutaan gitu Ini kayak gini 10 detik aja Itu udah 3 juta pak Imagine gak sih 3 juta loh Gila Gak ngotak pak The best emang Oke Ini adalah Attack pattern dia Yang pertama teman-teman ya Dan dia Range-nya 60 Second attacknya 0,1 Dan ini Ini paling bagus banget Buat ngelawan boss Menurut gue Why? Karena dia 0,1 Teman-teman ya Ini kalian bisa pake di Mungkin challenge gitu Bosan tebel banget tuh Sampai 30 juta tuh challenge yang kedua Nah mungkin pake ini cepet banget nih Sumpah cepet banget Pake ini pasti cepet banget sih Mati tuh Kalian tinggal time stop aja Mati bentar sama Gila-gila Yang ini nih gila Emang OP nih anjir Oke Kita coba ganti Switch attack pattern Kalo kalian perhatiin disini teman-teman ya Ada kayak Switch attack pattern Dimana Ini kita Kalo kita klik ya Kalo kita klik Nah Dia akan berubah attack pattern ya Yang tadinya Single target Jadi Jadi Circle AOE Atau splash AOE Dan serangannya jadi kayak gitu tuh Kalian bisa liat ya Kayak Yang kayak pas dia ngomong Zazu Kayak gitu kan Dan damage-nya pun berubah Kalo kalian perhatiin damage-nya pun berubah teman-teman ya Dari 16 ribu Jadi kalian bisa liat berapa tuh Ya 8 Bukan 80 ribu itu teman-teman No 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 Itu bukan 80 ribu 800 ribu SPA 4 Mind blowing gak sih Imagine guys SPA 4 loh SPA 4 jir SPA 4 Imagine gak sih 800 ribu Gak ngotak sih Jadi gue buff dulu Kenapa sih gue lepas anjir Saber-saber teman-teman ya Gue akan Gue akan buff sampe dia Apa sih Gak stuck dulu oke Gak bisa liat teman-teman ya 800 ribu nih Ini baru Di buff 1 kali aja teman-teman Baru 1 stack aja Itu udah 1.600.000 Per 4 detik loh Gila Apaan sih STD Kok STD jadi kayak gini ya Entah kenapa Gue ngerasa STD jadi terlalu overpower Anjir Ini bentar lagi Angkanya banyak banget nih Kalian liatin aja nih Liatin aja Ntar angkanya jadi banyak banget teman-teman Oke Ini normal sih Dia nyerangnya ground juga teman-teman Gak bisa nyerang air ya Tapi ntar Ntar ada kok ada yang bisa nyerang air Dan OP banget teman-teman ya Lalu Ya AOE AOE Circle AOE kayak gini SPNnya 4 Yes Range nya masih sama 60 sama kayak yang pertama tadi Dan damage nya apa Damage nya Damage nya Gila Parah damage nya gila Nah ini 3 stack nih Ini 3 stack ya Udah 3 stack Let's go kita coba teman-teman ya 3 stack berapa Gilgamesh oke Let's go 3 stack 2.400.000 guys Per 4 detik loh itu Per 4 detik Cuman dia punya kelemahan ya Kenapa Dia gak bisa nyerang powerful Kalo kalian perhatiin nih Yang powerfulnya gak diserang Why? Karena emang dia gak di upgrade Dia gak ada upgrade sama sekali Dia gak bisa di upgrade Dan gak bisa dijual teman-teman ya Makanya dia gak bisa nyerang yang powerful Itu Itu sih Itu doang Itu doang kelemahannya ya Selain itu Gak sih OP Dajjal memang di Gilgamesh Anjir OP banget Gak bohong gue Ya kalian bayangin aja lah 2.400.000 SP4 Anjir gila gitu kan Bahkan melebihi Vegito Anjir Cuman Vegito Ya memang Vegito Dia air unit juga kena sih Teman-teman ya Makanya ini gak Tapi tenang Kita switch attack pattern lagi coy Switch lagi Bisa switch lagi Kita switch lagi aja oke Oke bentar Gue buff dulu dah Gue buff dulu Nah kita buff Kita liat damage nya berapa sekarang Oh my god 5 juta Mamma mia Liat Look at the damage man Kalian bisa liat damage nya teman-teman ya Animasi kayak gimana Kita liat animasinya Aduh gue gak bisa liat pak Gue high-an aja lah Gue high teman-teman Biar bisa liat kayak gimana animasinya ya Kayak gimana animasinya Oke Sama ya Eh beda deng Sama yang kayak tadi beda ya Dia kayak Kayak ada Ngespawn Ngespawn Gate-gate gitu lagi ya Tuh kalian bisa liat tuh ya Kayak begitu oke Oke Animasinya sih oke sih Ini apa mungkin gue Gue bikin jelek ya Coba gue bikin bagus deh Aduh persis dong Jangan ngelag dong Aji ngelag banget gila Kayak gimana Iya sama aja ternyata Dajul Gue kira bakal jadi bagus gitu Enggak ternyata sama aja Jelek juga anjir Burik-burik juga anjir Yaudah lah Oke Jadi untuk yang mode yang ini Ini apa namanya ya Pokoknya mode ketiga lah teman-teman ya Dia damage nya 2 kali lipat Dari yang tadi jadi 5 juta Anjir SPA nya 8 Yes SPA nya naik 2 kali lipat juga Dari 4 jadi 8 Dan range nya berkurang ya Jadi 50 oke Tapi Splash EUI nya main gede ya Kalian bisa liat tuh Circle EUI nya gede banget pak Gak ngotak emang dajul gitu kan Gila sih Damage Damage karakter jaman sekarang guys 5 juta Apaan sih Sejuta Gitu Aduh Nunggu buff Erwin hilang Baru bisa pencet ability Oh iya iya bener bener Ini ini bug Ini bug sih teman-teman ya Bug ini 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 bug Dimana Kalian gak bisa switch Attack pattern Kalau kalian Ada Efek di Apa di Gilgamesh kalian ya Efek kayak misalkan Merlin Efek buff ya Gue maksud gue buff ya Efek buff Jadi kayak Merlin Atau efek damage Itu Gak bisa di switch Attack pattern nih Kita coba ya Kita switch Nah liat ya kan Dia gak bisa ngerubah teman-teman ya Entah kenapa Gue juga gak ngerti sih Tolong Madao di fix ya Itu harusnya bisa Dajul gak jelas emang Harusnya bisa jir Gak ngerti lagi gue anjir Oke Langsung nih Aduh ada Merlin lagi anjir Merlin nanti aja pak Gue mau switch dulu anjir Dajul Terlambat dah lah Bodo amat Kita gak bisa switch Untuk sementara yaudah Gak apa-apa teman-teman ya Gue taruh guts dulu dah Taruh guts disini nih Diserang guts Udah gak apa-apa aman ya Aman-aman-aman Ada guts Ada guts aman Gue place disini ya Iya boleh-boleh Place Gilgamesh disitu Oke Sekarang tinggal nungguin Buffnya on one Abis itu gue pengen switch lagi teman-teman Ke switch yang terakhir Dia ada 4 attack Kalau gak salah Eh by the way nih Yang ketiga dia juga ground ya Gak bisa nyerang air unit ya Kalian bisa liat nih Dia ground juga Gak bisa nyerang air unit Oke Langsung Switch attack pattern teman-teman ya Oh my lord Damage kalian bisa liat berapa 7 Wah gue gak ngerti 7 juta anjir 7 juta itu belum gue buff loh Gue buff jadi berapa Oh my lord The damage Look at that No itu bukan 2 juta Enuma Elise langsung No itu bukan 2 juta guys Kalian perhatiin baik-baik Itu bukan 2 juta It's not 2 juta coy Itu 23 juta Oh lord 23 juta Congratulation ACD Nembus puluhan juta damage-nya anjir 23 juta Imagine Dan Enuma Elise-nya anjir 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 Enuma Elise-nya Gila Enuma Elise-nya kalian bisa liat Suaranya irat But anjir But so good man Look The effect and everything It's so beautiful Cuman Ya ada kekurangannya Dia SP-nya jadi 30 pak SP-nya 30 Range-nya tapi 100 Anjir Gila sih Oh my god Gede banget suaranya anjir Iya range-nya 111 111 Dan kalian bisa liat Dia nyerang air unit temen-temen ya Yang artinya Yes Hybrid dengan damage 23 juta This is as As big as you can get man Gue ada lagi unit yang damage-nya segila Gilgamesh anjir Bener-bener king of heroes anjir Gak ngotak anjir damage-nya Menggokil Sumpah Iya Merlin boleh Merlin boleh Go on Merlin gak apa-apa Gila sih emang temen-temen Gak bisa liat ya Yang gue gak ngerti 23 juta pak Damage macam apa anjir Walaupun SP-nya 30 sih Yes SP-nya 30 But still man It's so crazy man Gue bikin ke first-nya lah anjir Gila Oke Ya itu dia Gilgamesh Udah gak ada lagi temen-temen ya Kalau kalian ubah lagi Attack pattern-nya Kerubah ke awal tadi Yang first-person temen-temen ya Oh my lord Kalian bisa liat It's so good man Gilgamesh anjir Worth it gak Gila sih Kalau gue bilang gak worth it Gila sih Boong anjir Kalau gue bilang gak worth it mah Aduh kelepas lagi anjir ini Sudah gak apa-apa lah ya Dan ini gue kecil dulu temen-temen Gue bikin low dulu anjir Nge-lag banget pak Kalau gak nge-lag Takutnya DC gitu kan Alright Nih nih Kalau menurut gue temen-temen ya Gilgamesh itu kalian taruhnya Sebenernya bagusnya disini sih Kenapa dia bisa nyerang lurus Kayak gini nih Uncle look at your damage Oh iya bener anjir Liat damage gue 2 billion pak Langsung 2 billion Gak banyak cingcong Langsung 2 billion Luar biasa gak sih 2 billion damage Damage so crazy man The damage is crazy Damage is so crazy Like imagine 2B 3B Bentar lagi gue gila Kayaknya sekarang damage 3B tuh kayak udah biasa ya Dah Let's go Kalian bisa taruh Eh taruh Taruh Vegeta dong Vegeta Go 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 Vegeta semua Kita langsung aja main biasa Kita taruh Vegeta semua Gue akan Pakein ini dulu temen-temen ya Oke Nanti kita ketemu lagi temen-temen Kita liat ya Maximum damage kita bisa berapa Oke temen-temen Oh my lord Ya udah lah ya Ya Padahal gue pengen liat itu damage gue bisa berapa pak Dengan Gilgamesh Kemarin sih gue coba ya Kemarin gue udah coba Itu gue tembus sampe 8B Temen-temen Kalian imagine 8B Damage 8B Gila gak sih Tapi itu pake semua sih Pake Guts Terus abis itu gue pakein Vegito semua Terus pake Gilgamesh Abis itu pake Goku lagi Ya jadi segitu damage nya 8B Temen-temen ya Main disini juga Main di map ini juga So ya It's crazy man Damage nya Gilgamesh crazy banget Worth it banget Parah worth it pak Worth it Worth it banget Sumpah kalian mesti dapetin sih Dapetinnya juga gak susah sih Menurut gue gampang-gampang aja Cuman butuh Dari Apa sih Yang folder-folder Dari yang bleach ya Kalian bleach kan gampang kan Kalian main extreme aja Beberapa kali aja Udah pasti dapet gitu kan Abis itu kalian butuh XP unitnya 6 Udah cukup Itu doang anjir Jadi Gilgamesh OP ini anjir Cuman emang Spawn nya sejuta Kalian butuh ngumpulin duit pak Kalian butuh Paling gak ada Bulma Kalo gak kalian 3 money corp lah 3 money corp tuh udah enak tuh temen-temen Bisa untuk gampang dapetin sejuta Kalian langsung summon Gilgamesh Ya emang kelemahan dia Cuman summonnya doang sih Selain itu gak ada Gak ada komplain apapun Gue suka semua Semua modenya sih ini cuy Semua mode dari Gilgamesh Gue suka ya Mulai dari yang single targetnya Itu OP banget gitu kan Lalu ada yang Splash AOE nya juga lumayan gitu 4 detik damage nya udah jutaan anjir 4 detik bayangin temen-temen Udah 800 ribu lebih anjir Belum di buff loh itu Gila eh Lihat tadi di buff gak sih Ya pokoknya udah gila lah Damage nya gila banget Oke ya temen-temen Videonya kita akhirin sampe sini aja Sekali lagi gue bilang Worth it apa enggak worth it Parah worth it banget Kalian masih dapetin Gilgamesh temen-temen ya It's quite easy to get Ya Gilgamesh nya doang Kalian pasti perlu dapetin Abis itu setelahnya gampang banget Dan ya kalian butuh ini sih Kalian butuh Apa namanya Kalian butuh money corp juga ya Apalagi bulma money corp kalian butuh banget Kenapa Karena ya It's expensive 1 juta temen-temen ya But Dia emang udah levelnya di atas semua Tower-tower yang ada di game ini sih Yang nyerang ya Tower-tower yang nyerang ya Udah di atas guts Di atas Vegito Jauh sih Ini gila nih Gak ngotek nih Anjir Gilgamesh ini OP nya terlalu parah temen-temen ya Game changer banget Anjir Oke lah Oke Ada afdol tuh B2 itu Ntar gue ambilnya Gue kaca Oke temen-temen ya Itu aja untuk video kita kali ini Thank you buat si Amit Thank you buat si Logan juga Tadi udah ngebantuin kita untuk Nge showcase temen-temen ya Like jika kalian suka video ini Di subscribe kalau kalian gak suka Subscribe jika kalian mau Gak usah lebih apa-apa Kita ketemu lagi di video selanjutnya temen-temen Bye 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 Star Plus Star Plus Star Plus Star Plus Star Plus Terima kasih.